Terima kasih telah menonton Dan siapa-siapa saja juaranya dari tahun ke tahun? Berikut rangkuman selengkapnya Sobat Soccer Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe dulu Sobat Soccer Yuk dukung terus channel ini biar berkembang Dan lebih sering memberikan info-info bermanfaat seputar dunia sepak bola buat Sobat Soccer semua Piala FFU 16 Boys Championship pertama kali diselenggarakan pada tahun 2002 Indonesia dan Malaysia sebagai tuan rumah Kala itu, timnas Indonesia hanya finish di peringkat 3 setelah menyingkirkan Malaysia 1-0 Sedangkan Myanmar keluar sebagai juaranya Myanmar pun sebagai pemilik trofi pertama Piala FFU 16 Usai menghajar Laos 4-1 di final dan berhasil mencetak sejarah Tiga tahun selanjutnya, di mana Thailand sebagai tuan rumah Myanmar lagi-lagi melanjutkan dominasinya di ajang ini Tim berjuluk The Asian Tigers Back-to-Back mengangkat trofi juara Setelah menyingkirkan tuan rumah di final lewat drama adu penalti yang berakhir dengan skor 4-3 Kemudian ajang ini pun digeber setahun sekali, yaitu pada 2006, 2007, dan 2008 Dan sempat vakum pada 2009, kemudian Piala FFU 16 kembali bergulir pada 2010-2013 Di tahun berikutnya 2014, pagelaran tersebut sempat tertunda dan kembali bergulir pada 2015-2019 Kemudian sempat absen lagi dua kali berturut-turut pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19 Dan saat ini Piala FFU 16 sudah dimulai sejak 31 Juli hingga 13 Agustus 2022 Diselenggarakan di dua tempat yaitu Stadion Maguoharjo Sleman dan Stadion Sultan Agung, Bantul Selama 14 kali penyelenggaraan Piala FFU 16, sudah ada tujuh negara yang berhasil menjadi juara Dan sampai saat ini, lagi-lagi Thailand dan Vietnam menjadi tim pemilik gelar juara terbanyak dengan tiga tropi juara Kemudian ada Myanmar, Australia, dan Malaysia yang sama-sama mengoleksi dua tropi juara Sedangkan Indonesia dan Jepang sama mengoleksi satu tropi juara Skuad Garuda Asia sebenarnya sudah dua kali lolos ke final Pada edisi 2013 di Myanmar, Indonesia yang dilatih Sultan Harhara, kalah 2-3 atas Malaysia melalui adu penalti Garuda Asia lalu kembali menembus final 2018 di Sidoarjo Di bawah asuhan pelatih Fahri Hussaini, Indonesia akhirnya mengangkat trofi perdananya di Piala FFU 16 Setelah berhasil menundukan Thailand dengan skor 4-3 melalui adu penalti Dan kini Indonesia yang ditukangi di Masakti bergabung di Grup A Piala HFFU 16 2022 bersama Vietnam, Filipina, dan Singapura Arhan Kakak Putra dan kawan-kawan harus tampil apik dan produktif agar lolos dari Grup A Semua pemain ini baru pertama kali bermain di level internasional Namun, kami tentu harus mengevaluasi hal ini Tutur Coach Bima Penting untuk diketahui, Timnas U16 Indonesia sudah melakoni dua pertandingan sebelumnya Dengan dua kali meraih kemenanangan yaitu kontra Filipina dan Singapura Selanjutnya U16 akan melakoni partai terakhir di babak Grup A U16 Indonesia akan bentrok dengan Vietnam hari ini Sabtu 6 Agustus pukul 20 waktu Indonesia Barat Di Stadion Maguoharjo, Yogyakarta Terima kasih telah menonton!